Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp UMPTKIN yang saya buat ini, teman-teman bisa menghubungi atau mengklik link nomor WhatsApp saya yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana, saya akan membagi soal UMPTKIN gratis dan saling memberi informasi seputar UMPTKIN. Aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Faliq. Nah, di video kali ini, sesuai judul dan tanda sudah teman-teman lihat. Yap, kali ini aku kembali membuat video seputar UMPTKIN, yaitu pembahasan soal tryout 1 UMPTKIN tahun 2021, part 12, nomor 49 dan 50, mata uji IPA terpadu. Ujian UMPTKIN tahun 2021 sudah semakin dekat ya, maka dari itu teman-teman harus semakin semangat pelajarnya, jangan kasih kendor. Ya, pokoknya jangan main game terus, scroll medsos yang sedia, dan sebagainya. Dan yang terpenting, jaga kesehatan terus ya. Sebelum kita belajar bareng-bareng, ayo kita siapkan alat tampornya seperti buku dan pena. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya materi yang disampaikan nanti dapat dipahami dan berkat tentunya. Baiklah, sebelum ke video kembahasannya, teman-teman follow ya Instagram, at seputar, dan UMPTKIN. Karena disitu ada tryout gratis, bahas soal, dan informasi seputar UMPTKIN lainnya. Dan jangan lupa follow juga ya Instagram pribadi aku, at astrofalik19. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa video kondifikasinya dan share video ini ke metos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys, enjoy it! Sekarang kita membahas soal ilmu pengetahuan alam terpadu, IPA terpadu. Kita mulai dari nomor 49 yang IPA ya. Oke, mari kita baca soalnya. Analisa dan cermati, tabel di bawah ini. Ini tabelnya ya. Hubungan yang tepat antara hormon, fungsi, dan tepat yang benar. Kecuali, berarti disini ada hubungan ya, antara hormon, fungsi, dan tempatnya. Dan disini ada kata kecuali. Berarti hubungan yang salah ya. Oke, kita mulai dari opsi yang A. Hormon auksin, fungsinya yaitu mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel dan pembentukan akar. Nah, ini sudah jelas benar ya. Selanjutnya, untuk tempatnya, Berada di ujung meristem apikal, atau ujung akar dan batang. Nah, ini sudah benar juga. Maka yang A ini benar semua ya. Ingat ya, disini yang ditanya yaitu kecuali. Oke, kita sambung yang B. Hormon giberelin, fungsinya yaitu merangsang pembungaan dan membuka benih yang masih dorman. Nah, ini benar ya. Selanjutnya, untuk tempat hormon giberelin ini, yaitu ujung meristem apikal, atau ujung akar dan batang. Nah, ini sudah sangat jelas benar juga ya. Oke, selanjutnya yang C. Hormon asam absisat, fungsinya yaitu merangsang pematangan buah, menghambat pertumbuhan. Nah, ini salah ya. Selanjutnya, untuk tempat asam absisat, yaitu jaringan buah masak daun tua. Dan ini pun salah juga, sepertinya ini daun yang muda ya. Karena hormon absisat diproduksi pada organ batang, daun, dan buah yang masih muda. Oke, selanjutnya yang D. Hormon sitokinin, fungsinya yaitu merangsang pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan mengaktifkan gen. Nah, ini sangat benar ya. Selanjutnya yang bagian tepatnya, disintesis, diakar, ditasportasi ke organ lainnya. Nah, ini benar juga. Maka disini kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu C. Karena disini yang ditanya yaitu kecuali ya. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus hafal ya macam-macam hormon, beserta fungsi dan tepatnya. Jadi, untuk soal biologi seperti ini, teman-teman harus lebih menghafal daripada memahami ya. Selanjutnya kita membahas soal nomor 50. Disini bisa teman-teman melihat ini merupakan soal apa. Yap, sebenar ya yaitu kimia. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Jika 1 sendok serpuk seng, dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCI. Akan menghasilkan gelebung gas, dan pada dasar tabung terasa lebih panas. Reaksi ini dapat digolongkan. Apakah A, B, C, atau D ya jawabannya. Sebelum itu saya jelaskan dulu. Nah, pada reaksi yang terjadi, dasar tabung terasa panas. Yang ini. Artinya reaksi berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka reaksi ini disebut reaksi exotherm. Apakah ada jawabannya? Yups, ini ya antara jawabannya A sama B. Tapi, untuk exotherm ini tadi apa? Yups, benar ya. Yaitu dari sistem lalu ke lingkungan. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu A. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman harus menghafal lalu memahaminya ya. Yups, itu dia pembahasan soal tryout 1 WMPTKIE tahun 2021, part 12, nomor 49 dan 50, mata uji IPA terpadu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dibulang terus ya jawab soalnya, supaya teman-teman lebih terlatih. Baiklah, saya akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen. Saya buat video apa lagi? Tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman hari ini yang tanyakan, silahkan komen. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hitungkan klik kliknya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke mensos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.